Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan dari psikologi Yaitu bagaimana cara membuat kelas atau membuat course Baiklah untuk membuat kelas kita mulai dengan klik menu courses Klik saja Kita tunggu Nah ini adalah course yang pernah kita bentuk atau kita ikuti Nah sekarang untuk membuat course maka kita klik my courses Nah disini ada join course atau create course Kalau join berarti kita bergabung dengan kelas orang Kita sebagai peserta atau sebagai murid Tapi kalau create maka kita sebagai guru Klik saja create Kita tunggu beberapa saat Nah course name ini adalah nama Mappel ya Misalkan matematika umum Setelah itu section Section ini adalah rombel Misalkan 12 MIPA 1 ya Subyek area ini boleh diisi boleh tidak Misalkan ini subyeknya dalam matematik Levelnya ini adalah kelas 12 misalkan Setelah itu kita klik create Jadi yang penting adalah course name Matematika umum Kemudian section name adalah rombel Kemudian kita klik create Kita tunggu beberapa saat Nah sudah muncul Kelas yang kita buat yaitu matematika umum 12 MIPA 1 Ini masih kosong belum ada isinya Kalau kita mau melihat kelas yang pernah kita buat Klik lagi courses Nah ini adalah kelas yang sudah pernah kita buat Yaitu matematika umum 12 MIPA 1 Oke misalkan kita membuat kelas yang berikutnya Katakanlah kita mengampu 3 rombel Yaitu 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, dan 12 MIPA 3 Nah sekarang bagaimana cara membuat rombel-rombel berikutnya Klik lagi my courses Selanjutnya bagaimana bila kita ingin menambahkan kelas yang lain Misalkan kita mengampu 3 rombel Yaitu matematika umum 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, dan 12 MIPA 3 Maka untuk menambahkan rombel-rombel ini Maka kita klik menu courses lagi Nah kemudian klik my courses Nah disini Sudah ada matematika umum 12 MIPA 1 Untuk menambahkan rombel Caranya cukup mudah Mulai dari sini Klik saja segitiga yang berada di sebelah kanan Kambar gear Kemudian klik copy section Saya ulang Klik copy section Ini sudah ada 12 MIPA 1 Ini kita tinggal bikin 12 MIPA 2 Klik copy Nah otomatis terbentuk matematika umum 12 MIPA 2 Kita membentuk lagi Misalkan 12 MIPA 3 Klik gambar gear Kemudian copy section Ini ganti 12 MIPA 3 Oke kita refresh Ya sudah muncul 12 MIPA 3 Selain dengan cara Seperti ini Kita juga bisa menambahkan Kelas Dengan mata pelajaran sama Tetapi beda rombel Misalkan kita tambahkan rombel 12 MIPA 4 Kita juga bisa menggunakan Create course lagi Jadi sampai menggunakan menu copy section Kita juga bisa menggunakan Create course Kita coba membuat Create course ya Kita Ketik matematika Umum Nah kalau sudah pernah kita buat Maka otomatis muncul Matematika umum Kita tinggal klik saja Matematika umum Ini kita ganti dengan 12 MIPA 4 Tinggal klik Create Nah sudah muncul matematika MIPA 4 Kita ingin memastikan Apakah sudah terbentuk Semua kelas-kelas yang Kita inginkan Dengan rombel-rombelnya Kita klik course Nah ini adalah kelas-kelas yang sudah kita Bentuk yaitu matematika umum 12 MIPA 1 20 MIPA 2 20 MIPA 3 Dan 12 MIPA 4 Oke jadi sampai disini Kita sudah berhasil membuat Empat buah kelas Dengan rombel 12 MIPA 1 12 MIPA 2 Sampai dengan 24 MIPA 4 Dengan mata pelajaran Matematika umum Demikian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa